Oke, saya akan nyampaikan mata kuliah terkait dengan mekanika fluida 2, aliran fluida dalam pipa. Yang belum kenal sama saya, nama saya Pak Rizal Atnan. Biasanya dipanggil Rizal, ada yang juga manggil Atnan. Saya alumnus dari Fakultas Teknik Universitas Malaman, program studi S1 Teknik Lingkungan. Saya masuk ke tahun 2006, lalu saya melanjutkan kuliah. Dan akhirnya kembali ke Ibu Pertiwi, ke Fakultas Teknik Kembali. Oke, teman-teman sekalian kita evaluasi dulu. Tipe aliran itu berdasarkan waktunya, ada yang disebut sebagai aliran steady dan unsteady. DV per DT sama dengan 0. Apa maksudnya DV per DT sama dengan 0? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Ini nggak ada benar dan salah ya, jadi apa namanya? Nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Apa yang dimaksud sebagai DV per DT sama dengan 0? Apa ini artinya? DV per DT sama dengan 0. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Silahkan. Ada yang mau ngasih pendapat. Apa DV per DT sama dengan 0? Disebut sebagai aliran steady. DV per DT sama dengan 0 itu apa maksudnya? Pak, izin menjawab. Silahkan. Siapa namanya? Indri, Pak. Indri, silahkan Indri. Apa itu Indri? Seingat saya sih DV per DT artinya tidak ada kecepatan terhadap perubahan waktu. Ya, betul. Betul sekali, DV. DV per DT sama dengan 0. D itu artinya delta. D itu delta. Lambangnya biasa huruf D gitu ya. Atau misalnya segitiga gitu. Delta ya. Delta itu artinya kan selisih. Selisih. Berarti DV per DT sama dengan 0. Misalnya di dalam sebuah perpipaan. Sorry, gambarnya tidak terlalu bagus ya. Saya masih menyesuaikan dengan pakai stilus. Nah, misalnya ketika ada aliran masuk, ini ada kecepatan awal, V0. Dan setelah sekian menit, sekian T menit ya, T itu adalah waktunya, ada VO dan VT. Nah, VT kurangin V0, misalnya ada selisih, itu disebut sebagai delta V. Selisih kecepatan. Nah, kalau VT dibagi V0 per T, selisihnya itu diberasakan waktu, itu disebut sebagai percepatan. Misalnya, kalau misalnya kecepatan awalnya, anggap aja awalnya 10 meter per sekon. Nah, tiba-tiba setelah 5 detik, 5 sekon, itu berubah menjadi 15 meter per sekon. Nah, itu kan ada selisihnya. 15 kurang 10, 5 per 5. Jadi, percepatannya adalah 1 per meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatan namanya ya. Tapi kalau misalnya, VT-nya lebih kecil dibandingkan V0. VT-nya ternyata lebih kecil. Misalnya, VT-nya itu 10. Yang sebelumnya 15. Nah, berarti ini terjadi perlambatan. Tentu minus jadinya A-nya ya. Inilah yang disebut sebagai DV per DT sama dengan 0. Jadi, eh, sorry. Ini yang disebut sebagai apa namanya? Kecepatan ya. Perubahan kecepatan. Tapi kalau misalnya DV per DT sama dengan 0 itu adalah kalau misalnya di dalam perpipaan, ini kecepatan awal sama dengan kecepatan sampai di ujung misalnya. Di sini V0-nya. Di sini VT-nya. Nah, kecepatannya sama. equal gitu. Maka, tidak ada perubahan kecepatan. Itu disebut aliran steady. Atau DQ per DT sama dengan 0. Sorry, sebentar. Saya hapus dulu. kecepatan. Oke. Kelihatan pen saya kan ya? Sorry. Kelihatan ya? Terlihat. Terlihat ya, oke. DQ per DT sama dengan 0. DQ. Key itu apa? Key itu adalah debit ya. Quantity ya. Key-nya atau quantity ya. Atau juga disebut sebagai apa namanya? Kalau bahasa Inggris, volumetric flow. Metric flow. Rumus debit apa? Key sama dengan? Debit itu adalah volume per waktu. Misalnya, satuan debit itu apa misalnya? Liter per detik. Liter per menit. Liter per sekon misalnya. Ini liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik pangkat 3. Ada juga misalnya kalau volume itu meter kubik per sekon. Atau juga meter kubik per menit. Nah, itu disebut sebagai debit kan ya? Jadi, kalau misalnya yang disebut sebagai steady itu adalah ketika misalnya tidak ada perubahan volume kecepatan ataupun debit berdasarkan waktu. Nah, itu yang disebut sebagai steady. Jadi, dia nggak ada perubahan-perubahan berdasarkan waktu. Walaupun waktunya terus berjalan, dia stabil. Itu yang disebut aliran steady. Tetapi beda kalau yang disebut sebagai aliran unsteady. Bukan tunak. Bukan aliran tunak. Itu adalah ketika misalnya ada perubahan kecepatan ataupun perubahan debit berdasarkan waktu. Nah, ada juga yang disebut sebagai aliran, tipe alirannya uniform atau seragam dan variate flow. Alirannya apa namanya? Bervariasi. Berdasarkan ruang. dv per dx sama dengan 0. Nah, ada yang punya masukan kira-kira dv per dx sama dengan 0 ini maksudnya apa? Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Apa yang dimaksud sebagai dv per dx sama dengan 0? Dv per dx sama dengan 0. Kalau d itu delta. Delta v perbedaan kecepatan. Kalau dx itu apa ya? Delta dari x. X itu apa? Ada yang tahu? X itu apa? Jarak apa? Ya, betul. Jadi, jaraknya. Misalnya, posisi di atas sini itu disebut x 0. Sedangkan posisi di sini disebut sebagai x sekian menit, x t. x t min x 0. Nah, itu disebut sebagai delta x atau lambang yang lain dx. Jadi, tidak ada perubahan kecepatan berdasarkan perbedaan jarak. Nah, ini yang disebut sebagai aliran yang seragam. Jadi, inilah yang disebut sebagai aliran seragam. Sedangkan kalau aliran yang bervariasi itu adalah di mana ruangnya itu dia punya kecepatan yang berbeda. Jadi, misalnya di dalam sebuah perpipaan kan enggak hanya satu diameter. Misalnya, ketika pada posisi tertentu diameternya mengecil. Contoh gambarnya kayak gini. Nah, ruang di sini x 0. Dan ruang yang di sini x t. Nah, posisi di sini x 0. Posisi x 0 dan x t ini posisinya berbeda. Karena diameternya berbeda. Tentu alirannya akan berubah. Berubah kecepatannya. Ibaratnya kalau kita buka keran kan ya. Atau megang selang. Selangnya kita enggak ngapa-ngapain. Lalu selangnya kita pencet. Nah, kecepatannya berubah ya. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan. Terkait dengan tipe aliran. Kalau berdasarkan waktu, steady-unsteady. Kalau berdasarkan ruang, aliran seragam dan aliran bervariasi. Begitu. Oke. Tapi kalau kondisi realnya, sebenarnya kalau di dunia nyata itu kombinasi antara tipe aliran dengan variable ruang dan waktu. Jadi kalau misalnya di dunia nyata itu sebenarnya antara steady, dia berubah jadi unsteady, kadang-kadang uniform, ataupun bervariasi tergantung. Jadi sebenarnya kalau kondisi realnya kombinasi antara kesemuanya. Tetapi seringkali kalau kita buat persamaan matematis, pada umumnya didasarkan pada kondisi steady dan seragam. Nah, dari kondisi steady dan seragam itu akan diturunkan menjadi persamaan-persamaan yang lain. Nah, itulah dasar dari tipe aliran. Berdasarkan waktu dan berdasarkan ruang. Nah, lanjut. Nah, kalau keadaan aliran, kita ketahuin ada aliran laminar, ada aliran turbulent, ada aliran perubahan atau peralihan. Nah, kalau aliran turbulent dan perubahan, biasanya kalau dasar laminaritasnya, kita berdasarkan persamaan Darsi Wisbah. Masih ingat nggak persamaan Darsi Wisbah? Ini dulu semester lalu ya. Darsi Wisbah. Ada yang masih ingat nggak persamaan Darsi Wisbah? Darsi Wisbah itu apa? Persamaan Darsi Wisbah. Ada yang masih ingat? Silahkan. Masih ingat nggak persamaan Darsi Wisbah? Temannya Darsi Wisbah ini Hazen Williams. Apa bedanya Darsi Wisbah sama yang lain? Ada yang masih ingat? Ya, kadang-kadang gitu ya, kuliah itu diingat untuk dilupakan. Oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi, kalau misalnya kita menutupkan aliran laminar, turbulent untuk perubahan, dasar laminaritas itu berdasarkan persamaan Darsi Wisbah. Jadi, kita punya dulu namanya diagramudi. Diagramudi. Nah, ada yang disebut sebagai aliran tertutup dan aliran terbuka. Aliran tertutup dan terbuka itu apa? Nah, ini yang sederhana, simpel banget. Ada yang tahu? Aliran tertutup dan aliran terbuka itu apa? Silahkan. Apa perbedaan antara aliran tertutup dan aliran terbuka? Kalau saya aliran tertutup nih, nanti Bu Ikan jelaskan tentang aliran terbuka. Apa bedanya antara aliran tertutup dan aliran terbuka? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Silahkan. Apa itu aliran tertutup dan aliran terbuka? Silahkan, Mbak Mas. Ada yang tahu nggak aliran tertutup dan aliran terbuka itu apa? Ya, apa itu aliran tertutup dan aliran terbuka? Mohon maaf ya kalau di rumah saya agak ribut ya, Mbak Olum. WFH. Oke. Apa itu aliran tertutup dan aliran terbuka? Kalau tidak ada sukalerawan, saya pilih paksawan. Siapa ya? Tiara. Tiara Cikita. Apa itu aliran tertutup dan aliran terbuka, Tiara? Ya, Tiara Cikita. Apa itu aliran tertutup atau aliran terbuka? Kalau aliran terbuka itu dia permukaannya itu bebas. Jadi airnya itu bisa bergerak bebas dan bentuknya itu juga bebas. Kalau aliran tertutup itu permukaannya itu tidak bebaskan karena dia harus mengisi seluruh penampang saluran gitu, Pak. Jadi kayak permukaan gitu. Contohnya apa tuh Tiara kalau yang tertutup? Kalau yang tertutup, sepertinya pertipaan. Kalau yang kayak terbuka itu reaktor. Kalau yang terbuka, apa contohnya? Terbuka reaktor bukan, Pak. Kalau misalnya paret-paret jalan itu aliran tertutup atau terbuka? Terbuka. Terbuka, ya. Jadi aliran drainase, aliran talang-talang air dan seterusnya. Jadi yang air lewat di dalamnya, selain aliran perpipaan, disebut sebagai aliran terbuka. Terima kasih, Tiara. Itulah bedanya antara aliran tertutup dan terbuka ya. Kalau tertutup itu adalah aliran perpipaan. Jadi kalau terbuka non-perpipaan. Misalnya contoh itu adalah drainase, sewerej, terus aliran sanitasi misalnya, yang pakai tanggul-tanggul air dan seterusnya. Dia mengikuti bentuk dari penampangnya. Bentuknya kotak, bentuknya kotak. Bentuknya oval, penampangnya itu setengah oval, dia akan bentuk setengah oval. Itu yang disebut sebagai aliran terbuka dan tertutup. Jadi kalau aliran laminar, turbulent, dan perubahan di aliran terbuka dan tertutup berbeda. Misalnya saja, persamaannya pakai persamaan renol misalnya. Kalau bilangan renol, kalau aliran laminar, pada aliran terbuka ya. Sorry, aliran tertutup dulu. Aliran laminar dan aliran turbulent. Pada aliran laminar itu, kisarannya itu 2.300, kurang dari 3.200 bilangan renolnya. Sedangkan kalau bilangan turbulent itu di atas 4.000. Kalau peralihan tentu antara 2.300 sampai dengan 4.000. Nah itu disebut sebagai, kalau di aliran tertutup ya, disebut sebagai laminar atau turbulent. Bilangan renolnya sekitar itu. Tapi kalau misalnya di aliran terbuka, bilangan renolnya berbeda. Kalau di laminar itu sekitar 500. Kurang dari 500 bilangan renolnya. Sedangkan kalau aliran turbulent di aliran terbuka itu sekitar, sorry, seingat saya itu 2.000. Nanti saya koreksi kalau saya, saya lah ya. Nah jadi kalau di aliran terbuka, berbeda. Bilangan renolnya. Nah kalau misalnya nanti kita belajar terkait dengan aliran terbuka, nanti kita akan melihat hubungan antara persamaan Darsi dan persamaan renol. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita, apa sih fungsi antara aliran laminar, turbulent, ataupun perubahan? Aplikasinya sangat banyak. Biasanya kalau kita ingin melakukan pengolahan secara kinematis ataupun gerakan atau mekanis, maka kita menggunakan turbin. Biasanya kan ya. Menggunakan turbin, bisa menggunakan propeller. Properer itu baling-baling yang berbeda ukuran bentuknya, yang seperti kipas dan seterusnya. Nah itu kita membuat alirannya menjadi turbulent. Karena energi kinetik, energi ada 2 jenis. Ini ingat kembali ya. Energi ada 2. Ada energi potensial, ada energi mekanis atau kinetik. Nah, kalau energi potensial itu terjadi karena faktor ketinggian atau elevasi. Misalnya, kalian berdiri di atas bukit atau tebing. Nah ini punya potensi untuk jatuh. Kalau jatuh, berubah antara energi potensial menjadi energi kinetik atau mekanis. Kalau orangnya terjatuh. Nah, sama seperti air juga. Kalau air itu mengalir, kalau dia posisinya lebih tinggi, dia punya energi potensi untuk bergerak. Tapi kalau sudah bergerak, dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, kaitannya adalah nanti kalau misalnya kita belajar di aliran terbuka, nah ini nanti ada hubungan antara Darcy dan Reynolds. Kalau dia itu bilangan Reynolds-nya tertentu, maka dia bisa berubah dari laminar menjadi turbulent. Laminar menjadi peralihan atau perubahan atau menjadi turbulent. Fungsinya adalah kalau misalnya tidak menggunakan turbin ataupun menggunakan propeller, kita bisa membuat aliran tersebut turbulent dengan mengatur beberapa aspek. Misalnya kalau meningkatkan energi potensialnya, misalnya faktor ketinggiannya, ataupun karena faktor pressure. Pressure itu tekanan. Jadi kalau misalnya kita punya bug. Bugnya itu tertutup, lalu kita kasih udara di dalamnya. Ibaratnya kayak presto. Presto pernah tahu kan ya? Panci presto. Panci presto itu muncul tekanan karena faktor panas. Karena dia terkan. Kalau dibuka, tutupnya itu akan keluar gas. Kalian pernah lihat ya panci presto? Panci presto itu panci untuk menekan. Di lab kita ada misalnya penggunaannya untuk menghilangkan mikroba. Jadi misalnya kalau untuk membersihkan sesuatu, dimasukkan ke dalamnya itu besi-besi ataupun yang mau dibersihkan, dimasukkan ke dalam panci presto itu. Fungsinya kalau makanan untuk menghancurkan tulang-tulang, tapi kalau presto itu untuk menghilangkan kuman-kuman. Nah, pada penggunaannya adalah kalau misalnya aliran laminar dan turbulen, misalnya kalau kita mau melakukan koagulasi dan flokulasi. Nah, koagulasi dan flokulasi masih ingat ya? Koagulasi itu apa? Koagulasi itu menambahkan koagulan dan diaduk cepat. Sehingga membentuk makroflok. Eh, sorry, mikroflok. Nah, itu nanti detail-detailnya kita belajar saat satuan operasi satuan proses. Kalian sudah mengambil mata kuliah satuan operasi satuan proses belum? Sudah. Oh, sudah ya? Berarti oke, saya jelasin ya. Berarti kan kalau misalnya di dalam teori koagulasi itu adalah koagulan dimasukkan, lalu dilakukan pengadukan cepat. Sehingga bahan kimia yang tercampur dengan rata dan ada tumbukan. Dan akhirnya menyatu dia, membentuk flok. Yang sebelumnya kecil-kecil, koloid, menjadi satu. Itu karena faktor gerakan. Tetapi kalau kita misalnya nggak pakai turbin, nggak pakai propeller, nggak pakai baling-baling, bisa nggak kita membuat alirannya turbulent? Bisa sekali dengan mengatur alirannya dengan cara ketinggian, faktor ketinggian, atau faktor tekanan. Meningkatkan energi potensialnya. Kalau dibuka menjadi energi kinetik atau mekanis. Nah, itu fungsinya. Misalnya juga kalau faktor ketinggian itu, aliran turbulent itu juga faktor untuk meningkatkan misalnya pengolahan yang lain. Selain koagulasi dan flokulasi, misalnya aerasi. Masih ingat nggak aerasi? Jadi, aerasi itu kata dasarnya air. Air itu udara. Aerasi itu adalah meningkatkan udara di dalam air kita. Disolve oksigen. Jadi, aplikasi dari laminar dan turbulent ini, yang pertama misalnya koagulasi dan flokulasi. Yang kedua, aerasi. Aerasi itu kata dasarnya air, udara artinya. Bukan air ya, bahasa Inggris ya. Udara, air. Lalu, ketika kita ada sesuatu yang jatohan ya, kayak air terjun, ataupun lainnya, itu akan meningkatkan oksigen terlarut. Kalau bahasa Inggrisnya dissolve oksigen. Singkatannya DO. Dissolve oksigen ya. Oksigen terlarut ya. Jadi, aplikasi alilan laminar dan turbulent, dengan memperhatikan persamaan Darcy dan persamaan Reynolds-nya, baik itu alilan tertutup dan terbuka, sangat berbeda bilangan Reynolds-nya ya. Kalau tertutup, tadi 2.300 sampai 4.000. Batasnya, sedang kalau terbuka 500 sampai 2.000. Nah, dengan demikian kita bisa membuat, apa namanya, aplikasi untuk koagulasi-pokulasi dan aerasi. Begitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai bilangan frode. Bilangan frode ini, kalau misalnya kita melihat keadaan aliran ya. Ada yang alirannya itu, apa namanya, kritis, dan alirannya subkritis, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi, review dulu ya. Tipe aliran. Tipe aliran ada 2, berdasarkan waktu, steady, unsteady. Berdasarkan variable uangnya, seragam, tidak seragam. Uniform, variate, flow, dan seterusnya. Oke. Kondisi realnya, sangat beragam kalau dalam kondisi asli. Ini tipe aliran. Kalau berdasarkan keadaan alirannya, keadaan alirannya bisa laminar, turbulen, atau perubahan, atau ada juga yang disebut sebagai peralihan. Persamaan-persamaan yang ber... penting dalam laminar turbulennya adalah persamaan dan siwisbo, dan nanti turunannya banyak. Dan yang kedua adalah bilangan renal. Kalau pengaruh gravitasi, ada namanya aliran kritis dan tidak kritis, subkritis, dan seterusnya. Itu berdasarkan bilangan frode. Nah, ini yang disebut sebagai kealiran laminar. Aliran laminar itu arah gerakan airnya itu seragam. Sedangkan kalau turbulen, dia bergeraknya itu ke segala arah. Karena saking kencangnya air. Jadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dia menjadi turbulen. Apakah itu karena faktor energi potensialnya yang besar, lalu dibuka menjadi kinetik yang bergerak, besar, ataupun juga karena faktor-faktor yang lain. Faktor pipanya juga. Pipanya kecil. Alirannya besar. Jadi, gerakannya secara stimulan ke segala arah. Kalau begitu kencangnya. Nah, itu sebagai aliran turbulen. Pengaruh veloz. Apa namanya? Viscosity. Apa namanya? Viscosity itu apa? Viscositas. Apa? Viscosity. Viscositas. Kekentalan nggak, Pak? Betul. Kekentalan. Kekentalan ada dua jenis. Kekentalan apa aja? Kekentalan ada dua jenis. Apa aja? Kekentalan. Kekentalan. Absolute. Atau yang satunya lagi adalah kekentalan kinematis. Nah, nanti kita bahas. Ya, kinematik. Betul. Nah, ini tadi yang bilangan Reno. Nah, bilangan Reno adalah bilangan yang menyatakan interaksi gerak selatu fluida dengan kecepatan V pada kedalaman hidrolis YH terhadap fluida yang melingkupinya. Nah, misalnya bilangan Reno-nya itu adalah faktornya adalah pertama kecepatan V lalu YH itu kedalaman hidrolis kalau kedalaman hidrolis ini dalam konteks aliran terbuka. Kalau aliran tertutup dia pakai diameter. Jadi, makanya kalau kita lihat bilangan Reno V kali D kali R per mu mu-nya adalah viskositas dinamik. Viskositas dinamik itu ada juga disebut juga viskositas absolut sama aja ya. Ada yang bilang absolut ada yang bilang dinamik sama aja. Ini bilangan Reno-nya. Jadi, kalau semakin tinggi kecepatannya tentu bilangan Reno-nya semakin tinggi. Begitu kan ya. Tetapi, kalau viskositasnya berbeda. Viskositas itu kan kental. Kalau alirannya semakin apa namanya fluidanya semakin kental itu tentu alirannya semakin laminar karena dia pembagi. Masa jenis dan tentu ukuran diameter dari pipanya kalau misalnya aliran tertutup. Kalau misalnya aliran terbuka kedalaman hidrolisnya. Ini adalah persamaan retinol. Dilihat dari sifat kekentalan dan kecepatan serta karakter tempat atau wadah di mana fullida mengalir. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bilangan Reno. Kecepatannya, kedalaman hidrolis atau diameternya, masa jenisnya dari fullida tersebut dan viskositas dari fullida tersebut. Ini yang disebut sebagai bilangan Reno. Nah, ini yang kemarin kita belajar persamaan Darsi Wisbah. Di kembangan awalnya untuk menghitung kontribusi faktor gesekan pipa terhadap kehilangan tekan dalam aliran fullida. misalnya ada sebuah pipa. Pipa ini, kan kalau di pipa ada panjang pipa. Panjang pipa itu disebut sebagai L, kan ya. Sedangkan diameter pipa itu disebut D. Ada yang nulis D besar, ada yang kecil. Kalau saya D besar ya, sama aja ya. Kalau lihat rumus-rumus di buku-buku yang lain. lalu karena pipa ini materialnya beda-beda, dia tentu punya faktor gesekan. F atau bilangan Darsi-nya. Jadi, pipa itu punya faktor gesekan, ada panjangnya dan ada diameternya. Tentu berbeda ya. Kenapa ada gesekan? Tentu, kalau misalnya kita naik motor, kan ada faktor angin gitu kan ya. Gesekan antara kalau kita badan kita waktu naik motor sama angin. Itu ada faktor gesekan. Sama ketika dia itu bergerak, kan medianya adalah pipa. Nah, pipa itu materialnya berbeda, faktor geseknya berbeda. Nah, oleh karena itu dia punya Darsi itu membuat bilangan Darsi untuk faktor gesekan berdasarkan material pipa. Jadi, pipa itu punya faktor gesek panjang dan diameter. Nah, kehilangan tekannya berdasarkan apa namanya perpipaan tersebut, maka ditemukan ini rumusnya. lalu ada faktor kecepatan, kecepatan alirannya berapa dikwadragan dan 2G percepatan gravitasi. Nah, ini persamaan Darsi Wisbah. Nah, ini pelangan Renault dan ini bilangan Darsi Wisbahnya ya. Nah, ini saya jelaskan. Terkait dengan bilangan Frode. Nah, bilangan Frode adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial. Menentukan tingkat stabilitas aliran yang dinyatakan dengan sifat kritis. Jadi, kalau lagi kritis, nah, kalau dalam aliran beda ya, terminologinya. Kalau ini sebut sebagai kritis dan subkritis atau superkritis. Kalau bilangan F-nya itu, bilangan Frode-nya itu, di mana bilangan Frode itu didapatkan dari kecepatan aliran dibagi dari akar, G itu kecepatan gravitasi kedalaman hidrolis yang dikalikan, maka itu didapatkan bilangan Frode-nya. Kalau kedalaman hidrolis itu aliran terbuka. Kalau misalnya pakai D itu berarti alirannya tertutup. Jadi, perspektifnya harus dipahamin. Jadi, kalau F sama dengan 1, alirannya kritis menunjukkan bahwa energi yang digunakan untuk pengaliran fluidat seimbang antara energi kinetik dan energi potensial. Seimbang nih energi kinetik dan potensialnya. Kalau subkritis, F-nya kurang dari 1, menunjukkan dominasi energi potensial dalam pergerakan pengaliran fluida. Kalau F-nya lebih besar daripada 1, aliran subkritis menunjukkan dominasi energi kinetik dan pengaliran fluida. Sama ya, bilangan Darsi, persamaan Darsi, persamaan apa namanya, bilangan Renold dan bilangan Frode ini nanti aplikasinya adalah kalau kita membuat nanti di mata kuliah penyediaan air minum 2. Kalian belum mengambil penyediaan air minum 2 ya? Semester ini ya? Belum, Kak. Semester ini apa ya? Semester ini PAM 1 atau PAM 2? PAM 1, Pak. Oh, PAM 1 ya. Nanti di PAM 2 kalian buat rancangan instalasi pengelolaan air. Instalasi pengelolaan air saya juga ngajar di sana di PAM 2. Dulu PAM 2 saya ngajar. Sekarang nanti mungkin yang ngajar PAM itu PAM 1 dan PAM 2 Bu Ika sama yang baru pulang Bu Erma. Baru pulang S3. Jadi nanti belajar bahwa kalau di PAM 2 itu bagaimana merancang bangunan air minum. Jadi kalau seorang engineer lingkungan itu harus bisa bikin bangunan air minum. Bikin apa namanya unit pengelolaan air minum seperti di PAM. Itu jadi bilangan-bilangan yang digunakan adalah salah satunya adalah bilangan prode. Nanti ada apa namanya kriterianya. Sifat-sifat aliran. Ini slide terakhir. Kerapatan atau masa jenis. RU. RU itu sama dengan apa? Masa jenis. Masa jenis. Masa per volume. Betul. Masa per volume. Ada juga viskositas. Viscosity absolute itu mu. Sedangkan viskositas relatif itu didapatkan ketika mu dibagi dengan masa jenis. Ingat saya ya. Jadi tapi kalau kita nanti di persobaan menggunakan absolute kebanyakan. Ada juga disebut sebagai laju masa aliran. berarti laju masa aliran. Itu berarti ada faktor masa dan kecepatan. Dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat aliran. Jadi banyak tetapi ini yang biasa kita gunakan adalah RU dan viskositas. Yang kaitannya sama mekanika fluida. Utamanya adalah di aliran tertutup. Dan banyak lagi ya apa namanya yang sifat-sifat aliran yang lain. Selain apa namanya masa jenis, viskositas, laju masa aliran, dan lain-lain. Banyak ya. Mungkin itu ya saya sampaikan terkait dengan materi. Saya nyampaikan hari ini terkait dengan tipe aliran, keadaan aliran, bilangan Renault, Dasiwisba, Frode, dan sifat-sifat aliran. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Silahkan. Ada? Kalau ada yang mau diskusikan, silahkan. tanya apa aja yang saya sampaikan sama aplikasi yang saya sampaikan, boleh. Silahkan. Bapak. Ya, siapa namanya nih? Alvi, Pak. Alvi, silahkan Alvi. Aliran kritis sama aliran turbulen itu beda atau sama, Pak? Beda, ya. Jadi kalau aliran kritis sama turbulen itu berbeda. Kalau aliran begini, aliran laminar, turbulen, dan seterusnya, itu adalah kaitan antara bilangan Reynolds-nya, ya. Aplikasi adalah bilangan Reynolds-nya. Dan bilangan dari si wisbah-nya. Jadi, kalau aliran laminar itu, dia, apa namanya, alirannya searah, sedangkan kalau turbulen, dia alirannya ke segala arah, gitu kan ya. Karena saking kencangnya, kecepatannya, tapi ukurannya kecil, itu misalnya contoh. Sedangkan, kalau bilangan Frode, yang nanti menyatakan bilangannya itu adalah, nanti outputnya adalah aliran kritis, subkritis itu adalah perbandingan antara energi kinetik dan potensialnya. Nah, kalau kita nanti merancang bangunan, nanti biasanya koagulasi. Koagulasi itu nanti ada bilangan Renault-nya sekian. Dan bilangan Froden-nya sekian. Itu ada kriteria desainnya namanya. Jadi, keduanya harus dipenuhin. Jadi, kalau bilangan Renault itu adalah outputnya, nanti kita mengetahui aliran raminar dan turbulent, kalau bilangan Frode, nanti outputnya ada itu alirannya kritis, subkritis atau superkritis. Nah, begitu. Jadi, perspektifnya berbeda. Begitu ya. Jadi, kalau bilangan Frode, kritis, subkritis, dan superkritis, itu perbandingan antara energi kinetik dan potensial. Mungkin bendanya sama, tetapi nanti perspektifnya berbeda. Alirannya cepat juga nih, berarti ini superkritis nih, penceng banget. Tetapi, kalau bilangan Renault sebutnya turbulent. Kalau bilangan Renault namanya kritis. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Alfie. Ada lagi yang mau didiskusikan? Pak, saya mau nanya. Boleh, Tiara. Untuk yang aliran perubahan itu, aliran perubahan itu biasanya yang dipengaruhi itu kecepatan kan, Pak. Terus, kalau jarak itu bisa membuat aliran itu berubah, Pak? Perubahan aliran. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Jarak ya? Iya, Pak. Apakah jarak itu dapat mempengaruhi perubahan aliran? Iya. Jadi, sorry, sebentar. untuk aliran lamina dan turbulen, ada dua persamaan yang digunakan kan ya. Yang pertama adalah Darcy Wisba, dan bilangan Reno. Nah, keduanya saling mendukung ya. Oke. Nanti ada dua rumus ini, ada yang dijadikan satu nanti. kalau Darcy Wisba, menurut Darcy Wisba, HF itu faktornya adalah F L D V kuadrat per 2G. Sedangkan kalau bilangan Reno, apa tadi? rumusnya? Pak, saya lagi. Oh, iya. V D R dan viskositas. Nah, kalau menurut Darcy Wisba, L itu mempengaruhi. Panjang itu mempengaruhi aliran lamina atau turbulen. Nah, nanti mencarinya itu nanti pakai diagram Moody namanya. nanti dimasukkan ke dalam diagram Moody. Nah, jadi kalau menurut pendapatnya Darcy Wisba, aliran tersebut dipengaruhi oleh L, D, F. Panjang, diameter, dan apa namanya, koefisien gesek per pipaan. Material pipanya ini berarti F ini ya. Jadi materialnya berbeda, geseknya berbeda. Tetapi kalau menurut Reno, faktor yang mempengaruhi itu adalah kecepatan, diameter, masa jenis, sama kekentalan. Jadi, begitu. Jadi kalau ditanya-pertanyaan tadi si Tiara, ya Tiara tadi nanya, kira-kira kecepatan itu mempengaruhi aliran, enggak? Menurut Darcy Wisba, iya. Menurut Darcy Wisba, menurut pendapatnya Darcy Wisba, aliran laminar, turbulen itu dipengaruhi oleh panjang pipa. Jadi faktor pipanya adalah panjang, diameter, dan koefisien gesek. Sedangkan kalau menurut Reno, faktor yang mempengaruhi itu adalah kalau di pipa hanya diameternya saja. Sedangkan yang lain adalah faktor airnya, yaitu adalah kecepatannya, masa jenisnya, atau masa jenis fluidanya, dan kekentalannya. Begitu Tiara. Berarti Pak, perubahan aliran itu terjadi tuh biasanya tipe aliran yang laminar gitu Pak? Perubahan maksudnya gimana? Perubahan aliran itu berarti laminar gitu Pak. Terjadinya perubahan aliran itu alirannya tuh merupakan laminar gitu Pak Pak. Aliran ada tiga. Jadi tipe aliran itu apa namanya, tipe-tipe alirannya apa namanya? Keadaannya itu ada tiga ya. Keadaan aliran itu ada tiga. Ada laminar, ada turbulent, ada perubahan atau peralihan. Jadi tergantung ya. Apakah dia itu laminar Pak? Apakah dia turbulent? Tergantung. Berdasarkan perhitungan. Berapa nilai Reynolds-nya? Berapa bilangan Darsi Wisbah-nya? Nah dari situ nanti kita bisa lihat. Kalau di bilangan Reynolds, ya dia langsung keluar angka kan ya. Tadi saya sampaikan kalau alirannya tertutup, 2.300 dan 4.000. Di bawah 2.300 laminar, di atas 4.000 perbulan. Di antaranya peralihan. Itu untuk aliran tertutup ya. Nah kalau misalnya di Darsi Wisbah, dia ketemunya itu angka H, F, F, L, D. Dia nggak langsung ketemu. Oh ini aliran laminar dan turbulent. Nggak. Jadi nggak langsung interpretasi. Dia harus pakai diagram Moody dulu. Diagram Moody itu nanti ada kayak nanti kalian searching ya. Saya waktu mekanik apelidah 1 sudah sampaikan. Nanti ada nanti di situ nanti ada gambar-gambarnya gitu. Dari gambar tersebut nanti ketahuan dia tuh laminar. Nanti kalau menemukan antara titik-titiknya tersebut ini tadi ya bilangan F-nya, D, dan seterusnya nanti akan ketemu. Dia tuh aliran laminar turbulent. Jadi kalau di dari si Wisbah pakai diagram Moody dia harus dua aliran angka. Menghitung dulu baru melihat di diagramnya. Ketahuan itu aliran laminar, turbulent, atau peralihan. Sedangkan kalau bilangan Reno langsung keluar angkanya. Nah dia tahu itu alirannya laminar, turbulent, atau peralihan, atau perubahan. Ada yang bilang peralihan ada perubahan. Jadi gitu ya. Tergantung ya. Tergantung hasil perhitungan dan implementasinya nanti. Begitu. Ya, terima kasih Pak. bersama. Silahkan lagi kalau ada yang mau diskusikan. Pak, saya mau tanya. Silahkan. Siapa namanya nih? Indri, Pak. Indri, silahkan Indri. Tadi kan sudah dijelaskan kalau dalam perhitungan itu biasanya kondisi alirannya dianggap dia tuh steady sama seragam. Sedangkan kalau kondisi realnya itu dia kombinasi gitu kan, Pak. Kalau misalnya kita mau melakukan perancangan pertipaan, apakah perhitungan yang kita pakai tadi dalam keadaan steady bisa diaplikasikan di kondisi real, Pak? Bisa. Jadi begini ya. Sebentar ya. Saya pakai pekan tulis ya. Misalnya Indri sudah belajar tentang saturn operasi saturn operasi sudah belajar kan ya. Reaktor itu ada berapa jenis? Reaktor ada berapa jenis? Berdasarkan alirannya. Masih ingat? Ada berapa jenis reaktor itu? Reaktor itu adalah sebuah tempat untuk bereaksi. Sebuah reaksi terjadi di dalam sebuah reaktor. Namanya disebut reaktor. Reaktor itu ada dua jenis berdasarkan alirannya. Ada berapa jenis? Apa aja? Ada yang tidak mengalir atau batch reaktor sama yang mengalir. Betul. Ada batch ada continuous ya kan ya. Alirannya apa namanya mengalir dan tidak mengalir. Yang batch tidak mengalir yang continuous continuous ya artinya yang mengalir ya. Nah aliran continuous itu ada tiga jenis. Apa aja? Masih ingat? Ada CSTR CSR sama PBR Plug Flow Reaktor sama Pack Bed Reaktor Kalau CSTR ini contoh gambarnya misalnya ini ada sebuah bug ada aliran masuk dan aliran keluar V0 anggap aja ini VT gitu ya. Nah misalnya kita atur dalam aplikasinya itu berdasarkan perhitungan kita masuknya debitnya itu 1 meter per sekon sorry kecepatan aliran ya kecepatan alirannya 1 meter per sekon debitnya misalnya 1 liter per menit misalnya gitu ya ini kecepatan debitnya ya debit atau key ya ada bilang tulis D ada yang sorry sorry biar seragam aja pakai key ya keynya itu 1 liter per menit keluarnya juga 1 liter per menit ini perhitungan kita kan nah tetapi dalam aplikasinya itu kadang-kadang itu dia tuh lebih dikit kurang dikit misalnya ini keluarnya itu 1,2 atau 0,8 itu sangat dimungkinkan nah makanya itu yang disebut sebagai deviasi ya misalnya ini titik ini adalah 1 liter per menit nah deviasinya itu 0,2 ke atas bawah ini 1,2 ini 0,8 sangat dimungkinkan nah jadi kalau dalam perhitungan kita makanya biasanya menggunakan yang yang apa namanya yang kita rencanakan walaupun dalam aplikasinya itu beragam jadi tadi pertanyaannya Indri tadi apakah kalau misalnya dalam krillnya itu kan naik dan turun ada kadang-kadang steady bisa kita aplikasi bisa gitu ya makanya kalau dalam data kita sebutnya sebagai deviasi kalau dalam Excel disebut STDEF nah gak apa-apa itu nanti kita perhitungannya nanti akan bisa kita atur gitu ya agar kita bisa mengetahui ada kondisi seperti itu jadi begitu ya oke Pak terima kasih sama-sama ada lagi pertanyaan silahkan Pak mau tanya Pak ya boleh siapa yang nanya Rifka Pak siapa Rifka Rahani Rifka oke Rifka silahkan Rifka saya mau nanya persamaan itu ada tiga yang persamaan Reynolds persamaan Darcy sama persamaan Freud itu kan persamaan yang Freud itu sama Darcy dia dimasukin ke rumus ada percepatan gravitasinya sedangkan bilangan Reynolds itu gak ada Pak saya mau nanya bilangan Reynolds gak dipengaruhi percepatan gravitasi enggak kalau Reynolds menganggap gravitasinya itu dalam kondisi normal di bumi gitu ya gak ada perubahan jadi dia menganggap bahwa kalau menurut Reynolds pengaruhnya itu adalah lebih kepada faktor alirannya sedangkan yang lainnya adalah pipa itu diameter saja begitu kalau menurut pendapatnya Reynolds ya faktor yang dipengaruhi itu adalah kecepatan lalu dia kecepatan masa jenis dan kekentalan begitu menurut pendapatnya Reynolds oleh karena itu biasanya kalau dalam perhitungan kita perlu menggabungkan beberapa persamaan tersebut untuk perhitungan makanya kalau kita misalnya bikin instalasi pengolahan air minum ada koagulasi 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 itu nanti dia ada ditentukan bilangan Reynolds sekian bilangan Frodo nya sekian perhitungan dari siwisbahnya sekian itu gitu jadi tidak hanya satu parameter saja kalau banyak parameter maka kita lebih akurat dalam menentukan perhitungan ataupun gambar dari instalasi pengolahan air kita begitu oke makasih pak iya sama-sama harif kak ada lagi pertanyaan silahkan mungkin satu lagi pertanyaan oke tidak ada ya jadi mungkin bisa dipersiapkan ya next pertemuan bisa lebih optimal perkuliahannya apa namanya kayaknya berdasarkan pendapatnya epidemiologis ya yang saya baca itu kemungkinan covid ini sampai 2024 ya kemungkinan ya jadi bisa dibayangkan ya sarjana teknik ini nanti gelarnya STO ya sarjana teknik online ya nah oleh karena itu dibuat nyaman ya kuliah online ini dibuat nyaman jadi misalnya pulsanya dipersiapkan itu sudah otomatis ya kan kan udah di rumah masing-masing gak ngekos misalnya ataupun gak ada uang transport gitu ya jadi alokasinya bisa di switch ya yang kedua misalnya kalau mau nyaman misalnya harus ada pegangan handphonenya udah bisa tuh beli di Sopi ya jangan beli apa namanya sekedar skincare ya tapi juga apa namanya buat handphonenya biar lebih nyaman dan seterusnya jadi agar kita lebih nyaman dalam menerima perkuliahan jadi memang kita harus membiasakan diri dengan kondisi online seperti ini untuk keamanan kita saya mengingatkan untuk bisa menjaga protokol kesehatan dimana pun kita berada mungkin demikian ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya akhirin cukup ya oke terima kasih jangan lupa absen di malls sampai pukul 9 lewat 10 masih dibuka mallsnya ya absennya dan setiap pekannya saya mulai kuliah pasti absennya nanti lewat malls ingatkan teman-temannya kalau misalnya kendala mallsnya nanti tinggal komen di bawah mallsnya itu ya di postingan tersebut misalnya kalau dia tidak bisa absen secara biasanya mungkin demikian kalau ada yang mau apa namanya kendala-kendala yang lain mungkin lewat pej mata kuliah dan nanti disampaikan lewat saya nanti begitu mungkin demikian terima kasih atas waktu dan kesempatannya tetap sehat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pak selamat pagi pak terima kasih banyak selamat pagi pak ya saya M ya selamat pagi pak selamat pagi pak